Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyam Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah inspiratif seorang mantan calon pendeta dari Amerika Serikat yang menemukan kedamaian sejati dalam Islam Semoga video ini membawa manfaat dan membuka hati kita semua untuk terus memperkuat iman dan mencari kebenaran yang hakiki Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan dengan like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan hikmah Semoga Allah membalas kebaikan kita semua Saudara-saudari seiman, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing Dan tidak sedikit yang melalui jalan penuh cobaan sebelum akhirnya menemukan cahaya hidayah Hari ini, kita akan menyaksikan kisah Eric Meek, seorang pria asal Texas yang dulunya bercita-cita menjadi pendeta Kristen Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia justru menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam Islam Melalui pencarian panjang dan penuh perjuangan, Eric akhirnya menyadari bahwa kebenaran sejati hanya ada dalam Islam Mari kita simak kisah penuh inspirasi ini dengan hati yang terbuka Judul video, menggetarkan Calon pendeta baptis Eric Meek menemukan kedamaian dalam Islam, kisah perjalanan penuh haru Eric Meek, seorang pria asal Dallas, Texas Sejak kecil dikenal sebagai sosok yang religius dan setia pada keyakinan keluarganya Dalam lingkungan Kristen yang sangat taat, ia menjalani kehidupan yang sangat teratur Gereja pada setiap akhir pekan, pembelajaran Alkitab, dan aktivitas pelayanan yang sudah menjadi rutinitasnya sejak kecil Setiap minggu, ia berada di gereja untuk berdoa dan belajar tentang ajaran Yesus Pada masa remajanya, Eric pun menyimpan satu impian besar Menjadi seorang pendeta baptis yang mampu menginspirasi dan memandu banyak orang menuju Tuhan Baginya, Yesus Kristus bukan hanya sosok penyelamat, tetapi juga sahabat yang selalu hadir dalam setiap langkah hidupnya Keinginannya untuk menjadi pendeta tumbuh semakin kuat ketika ia mengalami sebuah pengalaman Yang mendalam saat menghadiri khutbah tamu di gereja Ketika itu, seorang pendeta memperlihatkan video yang menggambarkan neraka dan siksaan bagi mereka yang tidak mengikuti jalan keselamatan dalam Kristen Bayangan itu membuat Eric terguncang Sejak saat itu, ia menjadi lebih yakin akan jalan yang ia pilih Ia merasa bahwa tugasnya adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari kegelapan Membawa mereka pada cahaya yang ia yakini melalui ajaran Yesus Namun, saat Eric beranjak dewasa, hidupnya mulai berubah Ketika berusia 18 tahun, ibunya yang sangat ia cintai meninggal dunia karena kanker Kepergian ibunya meninggalkan luka yang dalam di hati Eric Yang saat itu sedang dalam masa transisi menuju kedewasaan Kehilangan itu membuatnya merasa kosong Dan kesedihan yang ia rasakan diobati oleh sejumlah uang dari klaim asuransi yang ditinggalkan ibunya Dengan uang tersebut, Eric merasa mendapatkan kebebasan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan Kehidupan baru sebagai mahasiswa membuatnya semakin jauh dari gereja Dan memilih mencari pelarian dalam pergaulan malam, pesta, dan segala bentuk kesenangan duniawi Ia merasakan kebebasan baru, namun dalam lubuk hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres Seiring berjalannya waktu, Eric menyadari bahwa ia telah menyimpang dari jalan yang benar Dan kerinduan akan Tuhan semakin kuat dalam dirinya Pada akhirnya, Eric pun memutuskan untuk kembali ke jalan yang ia yakini Ia berhenti dari gaya hidup yang berlebihan dan memilih untuk fokus kembali kepada Tuhan Keputusannya itu membuatnya mendaftar di sebuah seminari agar bisa menjadi seorang pendeta baptis Sebelum memulai pendidikannya di seminari, Eric memiliki semangat besar untuk membagikan ajaran Kristen kepada siapa saja yang ia temui Ia merasa bahwa misi hidupnya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan Tak hanya kepada orang-orang yang seiman, Eric juga sering mengajak teman-temannya yang berbeda keyakinan untuk berdiskusi tentang ajaran Yesus Termasuk seorang teman Muslim di kampus yang menjadi sosok penting dalam perjalanan spiritualnya Eric tidak pernah menduga bahwa pertemuannya dengan temannya yang Muslim ini akan mengubah jalan hidupnya Saat ia berbicara tentang Kristen, temannya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa pernah menentang atau mengkritik Teman Muslimnya ini justru sering membagikan brosur dan pamflet berisi informasi tentang Islam Namun ia tidak pernah memaksa atau mendorong Eric untuk mengubah keyakinan Suatu hari, temannya memberi Eric sebuah brosur yang memuat pertanyaan kritis Apakah Injil adalah firman Tuhan? Pertanyaan ini begitu menghantui pikirannya Eric merasa bahwa ia perlu mencari jawaban atas pertanyaan ini untuk menguatkan keyakinannya sendiri Eric kemudian mulai melakukan pencarian mendalam tentang sejarah Injil Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa tidak ada manuskrip asli Injil dalam bahasa Ibrani atau Aram Bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya Teks yang ada hanya dalam bahasa Yunani dan Injil kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebelum muncul dalam bentuk modern yang dikenal saat ini Fakta ini mengguncang keyakinannya Eric mulai meragukan kesempurnaan teks yang selama ini ia anggap sebagai firman Tuhan yang mutlak Pencarian ini membuatnya bertanya-tanya apakah ada kitab lain yang mungkin memiliki keaslian yang lebih terjaga Dalam pencariannya yang semakin dalam, Eric mulai tertarik mempelajari Al-Quran, kitab suci umat Islam Ia mendengar bahwa Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu Eric terkesan dengan bagaimana Al-Quran dijaga dengan sangat ketat, baik dari segi teks maupun maknanya Semakin dalam ia mempelajari Islam, semakin ia merasa tertarik dengan ajaran Tauhid atau keesaan Tuhan yang diajarkan dalam Islam Ajaran tentang keesaan Tuhan ini begitu kuat dan jelas dalam Islam, tanpa konsep Trinitas yang selama ini ia terima begitu saja dalam Kristen Perbedaan utama yang dirasakan Eric adalah pada konsep keselamatan dan Tuhan dalam kedua agama ini Dalam Kristen, ia diajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang akan menebus dosa manusia Namun, dalam Islam, keselamatan datang dari ketaatan kepada Allah dan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam Al-Quran Konflik batin semakin kuat saat Eric merasa terbentur pada keyakinan lama yang sangat sulit ia lepaskan Meski begitu, semakin ia belajar tentang Islam, ia semakin merasa bahwa ajaran Islam lebih sesuai dengan hatinya Tanpa diketahui oleh teman-temannya, Eric mulai mengunjungi masjid secara diam-diam Setiap kali masuk masjid, ia disambut dengan hangat oleh orang-orang di sana Mereka tidak bertanya tentang keyakinannya, tetapi malah mempersilahkannya untuk mengamati dan belajar Eric mulai mengenal lebih dalam tentang rukun Islam dan rukun iman Ajaran-ajaran ini terasa sederhana tetapi sangat mendalam baginya Kedamaian yang ia rasakan di masjid membuatnya merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Setelah melalui pergulatan panjang dan pencarian yang mendalam, Eric akhirnya mengambil keputusan besar Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi seorang Muslim Nama baru yang ia pilih adalah Halil Meek, sebagai simbol dari perubahan besar dalam hidupnya Dari seorang calon pendeta yang penuh semangat menyebarkan ajaran Yesus, ia kini menjadi seorang Muslim yang mantap dan penuh kedamaian Perjalanan hidupnya ini tidak hanya menjadi bukti tentang hidayah Tetapi juga tentang keberanian untuk mencari kebenaran meski harus mempertanyakan keyakinan yang telah lama dipegang Kisah Halil Meek ini menginspirasi banyak orang di seluruh dunia Ia berbagi tentang perjalanannya yang penuh liku dari seorang calon pendeta yang ingin memurtadkan orang lain menjadi seorang Muslim yang rendah hati dan menemukan kedamaian Halil aktif dalam kegiatan dakwah dan sering diundang untuk berbagi kisahnya di berbagai platform, termasuk Youtube, di mana ia menceritakan perjalanan spiritualnya dengan penuh haru Bagi Halil, hidayah adalah karunia yang datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati terbuka Perjalanan hidup Halil Meek mengingatkan kita bahwa pencarian akan kebenaran adalah hak setiap manusia Kisahnya membawa pesan bahwa keyakinan sejati adalah yang ditemukan melalui pencarian, perenungan, dan ketenangan hati Halil Meek telah membuktikan bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah yang menuntun menuju kebenaran Itulah perjalanan spiritual dari seorang Halil Meek Saudara-saudari sekalian, dari kisah Erick Meek ini, kita dapat memetik hikmah tentang pentingnya ketulusan dalam mencari kebenaran Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, miscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami Quran Surah Al-Ankabut ayat 69 Ketika Erick berusaha dengan sepenuh hati untuk mencari hakikat kehidupan dan makna dari ibadah yang ia jalani, Allah membukakan pintu hidayah untuknya Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah agar tetap berada di jalan yang lurus dan mendapatkan kekuatan untuk terus menguatkan iman kita dalam berbagai keadaan Allahuaklam bisawaf, Alhamdulillah, kita telah menyimak kisah perjalanan penuh haru dari Erick Meek, yang kini dikenal dengan nama Halil Meek Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidayah adalah anugerah yang hanya Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehandaki Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan dan kasih sayangnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat dari video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih telah menonton